Sedara masih ada sekitar 500 lebih kendaraan terbanyak kendaraan roda 2 yang masih ditahan di satuan lalu lintas saat lantas Polres Monokwari akibat melanggar tata tertib berlalu lintas seperti tidak ada kelengkapan saat berkendara sehingga terkena tilang dan Dengan semakin aktifnya penertiban yang dilakukan saat lantas Polres Monokwari semakin banyak masyarakat yang mulai mentaati aturan berlalu lintas yang baik dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku Walau demikian masih banyak juga warga yang belum taat berlalu lintas sehingga kendaraannya terpaksa ditahan Salah satu fakturnya adalah akibat terkena tilang Kasat lantas Polres Monokwari mengatakan setiap hari ada sekitar 11 hingga 12 kendaraan yang terpaksa ditahan Walau setiap hari ada juga masyarakat yang datang mengambil kendaraannya namun hingga kini masih ada 500 lebih kendaraan yang mayoritas beroda dua yang ditahan di lantas Polres Monokwari Ibtu Subban Ohoimas mengatakan selain kelengkapan kendaraan yang tidak lengkap seperti SDNK dan SIM juga lampu pemakaian kenal pot racing juga masih ditemukan pada puluhan kendaraan yang terjaring rasia sehingga jika ingin diambil kembali oleh pemilik maka diwajibkan untuk melengkapi kelengkapan termasuk apakah telah membayar pajak atau belum diharapkan dengan penertiban lalu lintas oleh Satlantas Polres Monokwari yang semakin masif digelar akan berdampak pada semakin sadarnya warga dalam tertib berlalu lintas yang muaranya pada penurunan angka kecelakaan di jalan raya untuk kendaraan sendiri memang di kami kurang lebih ada hampir 500an lebih sudah kita amankan dan memang perharinya kalau dari setilang tadi kami sampaikan 11 sampai 12 di luar daripada kembauan-kembauan yang lain ada juga beberapa kendaraan yang ditilang kemudian yang bersangkutan belum ambil ini kami sampaikan untuk bisa melakukan pengurusan terhadap mengambil kembali kendaraannya namun ada beberapa kendaraan yang kemudian kami amankan di sini wajib untuk melengkapi dulu kami contohkan penggunaan kenalkot racing ini juga bagian daripada concern kami karena beberapa media sosial kami masyarakat kemudian memberikan informasi terkait dengan gangguan ambang batas kebisingan ini sehingga apabila kami temukan kendaraan yang tidak terlengkap kemudian kami amankan di sini wajib untuk menggantikan kenalkotnya ke kenalkot standar dan beberapa kelengkapan kendaraan yang tidak ada kami minta untuk dilengkapi sebelum nanti kendaraan itu dikembalikan ke pemilik namun sekali lagi kalau misalnya yang persangkutan datang semua sudah lengkap kami cek juga kepemilikan terhadap kendaraan seperti SDNK bahkan BPKP karena kami tetap mengantisipasi apabila kendaraan itu jangan sampai terlibat tindak kendaraan lain sehingga kita pastikan kendaraan yang keluar ini sesuai dengan kepemilikan dan memang memiliki surat-surat yang sah oh yang plat merah banyak juga sementara terjadi penurunan setelah beberapa kali penindakan dan kita berkolaborasi dengan SAMSAT sendiri untuk melakukan tindakan dalam hal ketatan pembayaran pajak terhadap perubahan-perubahan TNKB penggunaan TNKB sendiri belakang ini sudah kita temukan artinya masyarakat sudah mulai paham terutama PNS sendiri sudah mulai paham bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dan kita harapkan ke depan untuk TNKB plat merah sendiri mudah-mudahan tidak kita temukan lagi terhadap pelanggaran